Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Aku juga mohon maaf Yang terbesar-besarnya Itulah berita di saya Terima kasih Kepada Bapak Jenderal Purnaworewan Bapak Prabowo Subianto Yang adalah Menteri Pertahanan Dan juga Ketua Dewan Pembina Dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Kepada Bapak Hasim Yang juga Wakil Ketua Umum Dan juga Wakil Ketua Dewan Pembina Dari Partai Gerindra Bapak Prabowo Dan Bapak Hasim Dan keluarganya Sudah menjadi klien Hotman Paris Selama puluhan tahun Dan perusahaannya pun Saya telah memberikan bantuan hukum yang sangat banyak Bapak Prabowo dan Pak Hasim Kalau sudah melihat video Dimana seorang anggota Oknum DPRD Palembang Yang berasal dari Partai Gerindra Melakukan pemukulan yang sangat tidak masuk di akal dan tidak manusiawi di Pembina Hukuman memohon kepada Pak Prabowo dan Pak Hasim Agar segera Oknum DPRD tersebut dipanggil secara partai dan dipecat Dipecat dari Partai Gerindra Wakil rakyat loh berbuat seperti itu Wakil rakyat Saya sadar dan saya berterima kasih selama ini Saya mendapat honor pengacara yang cukup besar dari keluarga Pak Hasim Dan keluarga Pak Prabowo dan perusahaannya Namun untuk kali ini Kalau yang bersangkutan tidak dipecat Mohon maaf saya akan mengundurkan diri sebagai pengacara Bapak Tapi saya yakin Saya yakin Bapak Prabowo adalah pimpinan yang baik dan bijaksana Saya yakin apalagi Pak Hasim adalah Orang yang sangat penuh belas kasih Dan sangat punya rasa kemanusiaan Yang adik kandung dari Bapak Prabowo Saya yakin Bapak akan bertindak bijaksana dan bertindak tegas Anggota DPRD Palembang peraksi Partai Gerindra Sukrijen mereka memukuli wanita dalam video viral di media sosial Ketua Harian Partai Gerindra Submi Dasko Ahmad Menyatakan pihaknya sudah menghubungi Polda Sumsel Untuk memproses kasus yang menjerat kadernya itu Kami telah menghubungi kepolisian daerah Sumatera Selatan Untuk memproses perkara tersebut Apabila memang ada unsur pidana Segera tetapkan pasal pidana Kami dari Partai Gerindra Tidak akan menghalang-halangi proses hukum Yang akan dilakukan Polda Sumatera Selatan Dasko menyatakan Internal Partai Gerindra juga akan memproses Anggota DPRD Palembang Peraksi Partai Gerindra Sukrijen Lewat Mahkamah Partai Gerindra menegaskan Tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas Dalam kasus ini Pada hari Jumat Yang bersangkutan akan diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Partai Yang akan memeriksa perilaku atau pelanggaran etika Atau dugaan pelanggaran etika Yang dilakukan oleh yang bersangkutan Dasko menegaskan Kami tidak akan segan-segan melakukan Tindakan yang tegas terhadap Kadar yang melanggar etik Serta merusak nama baik Partai Imbuh Wakil Ketua DPR Republik Indonesia itu Cek cok antara mereka itu disebabkan Karena Tata dan ibunya tak mengizinkan MS menerobos antrean saat mengisi bahan bakar di SPBU Tata sudah meminta polisi untuk segera mengusut Tuntas kejadian itu Dia mengungkapkan MS sudah beberapa kali dipanggil untuk diperiksa Tapi tak hadir MS katanya beralasan masih berada di luar kota Dan memerintahkan anaknya yang mendatangi kantor polisi Terima kasih Terima kasih